Sempat mangkir pemeriksaan kedua Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule kembali diperiksa oleh penyidik selama hampir 5 jam. Sementara Komnas HAM kembali menyerahkan hasil investigasi tragedi kanjuruhan kepada Menkopol Hukam Mahfud MD. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule keluar dari gedung Dits Reskrimumpol Dajatim usah diperiksa kedua sebagai saksi tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Iwan Bule diperiksa 5 jam dengan 35 pertanyaan dari penyidik terkait peran dan fungsi PSSI sebagai regulator dalam pembagian operator pelaksana hingga penanggung jawab pertandingan. Kali ini Iwan Bule diperiksa untuk melengkapi pemeriksaan tambahan sekaligus juga menyerahkan sejumlah berkas pendukung yang dibutuhkan penyidik. Sebelumnya Ketua Umum PSSI meminta maaf telah menunda pemeriksaan kedua karena menghadiri rapat penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini lalu, mohon maaf, mungkin bisa hadir, karena ada beberapa kegiatan baik kastor maupun lapor tiga dunia. Yang mudah tadi, selain bisa ada tambahan, dan dokumen-dokumen kami serahkan untuk dokumen pendukung. Sementara Komnas HAM menyerahkan laporan investigasi pelanggaran HAM tragedi Kanjuruhan dan rekomendasi kepada Menkobohukam Mahfud MD. Laporan dan rekomendasi dari Komnas HAM lebih keras dan detail. Salah satunya meminta pendegakan hukum tak hanya sampai di nampersangkap saja. Tetapi ini lebih keras biasanya kan, Komnas HAM. Pokoknya jangan hanya itu yang ditindak itu di atasnya ada lagi, gitu kayak gitu tadi. Komnas HAM bilang, ya betul tuh, memang harus ada yang bertanggung jawab secara berjenjang. Karena yang di atasnya masih banyak lagi. Di hasil penyelidikan, Komnas HAM juga menyebutkan fakta ada diskusi antara PT LIB dan salah satu TV stasiun swasta selaku bertester sebelum Laga Arema melawan persebaya digelar. Awalnya, Polres Malang sudah meminta kepada pihak pelaksana supaya jadwal pertandingan dimajukan. Namun pihak Sasun TV tersebut menolak perubahan jadwal pertandingan lantaran takut kehilangan sponsor. Dari Surabaya dan Jakarta, tim Liputan AN News melaporkan.